Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama bapak di tahun yang berbeda Kali ini kita akan membahas renang gaya dadah Terlebih dahulu kita berdoa untuk kita semua Semoga kita sehat walafiat Baik anak-anak bapak di rumah Dan doakan juga bapak disini sehat walafiat ya Ya untuk kali ini kita membahas mengenai teknik dasar renang gaya dadah Untuk itu perhatikan kegiatan bapak ya Jika di dalam air kepala sejajar dengan seluruh tubuh Bahu, pahak, dan kaki berada dalam satu garis horizontal lurus Jaga pahak tidak terlalu turun dalam air Bahu dan leher serilep mungkin Sikap tangan jangan terlalu menggerakkan tangan terlalu lebar Karena dorongan tangan dari gerakan kaki Tangan bergerak menyamping hingga ke belakang Seperti akan menyentuh dada bagian atas Gerakan kaki posisi lutut lebih lebar dari pahak Dan didorong ke belakang hingga kedua kaki lurus Saat kedua kaki lurus telapak kaki tetap aktif Pernapasan Angkat kedua bahu untuk mengangkat wajah Sehingga dapat mengambil napas Biarkan kepala naik ke permukaan air secara alami Untuk menghindari nyeri punggung Tarik napasnya melalui mulut Ketika masuk kepalanya ke dalam air Buang melalui hidung Untuk lebih jelasnya mari kita lihat bersama-sama video animasi berikutnya ya Sekian video dari bapak Mengenai penjelasan teknik dasar renang gaya dada Untuk itu bapak airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh